Intro Arus mudik mulai meramaikan di beberapa titik di berbagai wilayah. Kali ini Briptu Anggun dari NTMC akan melaporkan langsung kondisi terkini di Bundaran Kalibanteng, Semarang. Silahkan Briptu Anggun dengan laporannya. Baik, terima kasih dekan studio. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Kalibanteng, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa peningkatan jumlah arus kendaraan pada arus mudik lebaran 2023 saat ini sudah mulai terbilang cukup ramai. Dan khususnya bagi para pemudik yang datang dari luar kota melalui daerah Transjawa. Dan seperti pada sore hari ini di kawasan Simpang Kalibanteng, Semarang, Jawa Tengah, tempat saya berdiri saat ini, situasi arus lalu lintas menjelang 3 hari pelaksanaan perayaan lebaran tahun 2023. Terlihat mobilitas kendaraan secara umum masih terbilang cukup lancar. Kendaraan saat ini terlihat terjadi antrian hanya menjelang traffic light saja dan kendaraan didominasi oleh roda 4 untuk di beberapa arahnya. Dan memang seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa kendaraan di kawasan ini sebagian besar adalah pemudik lokal atau kendaraan berplat nomor H. Namun sesekali memang sudah mulai terlihat kendaraan dari luar kota Semarang. Dan bisa dilihat juga bahwa untuk kendaraan dari arah Jakarta melalui jalur arteri Tegal yang akan menuju ke arah kota melalui jalan Sudirman maupun ke arah Jogja. Yang akan melalui jalan Palasari terpantau cukup lancar. Namun meningkatkan kendaraan saat ini juga sudah mulai terlihat. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata ya. Ini berkisar antara 40 hingga 50 km per jam. Begitupun yang akan lurus menuju ke arah Surabaya dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah bandara. Dan perlu kami informasikan pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas One Way dari km 72 Cipali hingga km 414 Kali Kangkung di hari kedua mudik. Yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, yaitu 19 April 2023. Masih terus dilanjutkan. Perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat hari ini, yaitu pada hari Rabu 19 April 2023. Namun apabila pada periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran One Way masih terdapat peningkatan volume arus lalu lintas yang cukup signifikan dari arah Jakarta ke arah Timur atau ke arah Jawa, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas atau rekayasa lalu lintas akan terus diberlakukan dan dapat dilanjutkan atau diakhiri dan lalu lintas kembali normal di kedua arahnya. Dimohon bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan pastikan untuk tidak membawa kendaraan Anda dalam kondisi mengantuk dan juga lelah. Untuk informasi arus lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau juga dapat melalui SMS enter di 91119. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Mudik aman, mudik berkesan, salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih Bripto Anggun atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!